Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Visenews. Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Pasitan masih banyak yang berlubang dan rusak. Masyarakat mengeluhkan sering terjadinya kecelakaan sekaligus debu yang ditimbulkan akibat kerusakan jalan tersebut. Beginilah kondisi jalan di Desa Sekar, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pasitan. Ruas jalan sepanjang hingga 2 km ini rusak dengan kondisi aspal yang mulai mengelupas dan menyisakan jalan berongga. Warga mengeluhkan kondisi tersebut. Akibat jalan berlubang, tak sedikit pengguna jalan yang terjatuh. Selain itu, debu yang ditimbulkan membuat warga maupun para pengguna jalan merasa tidak nyaman. Harapannya diperbaiki, Pak. Iya, di aspal lagi. Oke, berdampak nggak, Del? Masyarakat berharap segera dilakukan perbaikan infrastruktur jalan. Sebab ruas jalan ini merupakan akses utama ekonomi maupun pendidikan. Ya, kalau bisa diperbaiki lagi, karena sudah banyak yang rusak. Terima kasih. Kerusakan ruas jalan Desa Sekar ini telah berlangsung selama setahun lebih. Namun, hingga kini belum ada penanganan sama sekali. Supri Rahmawati melaporkan.